Intro Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Saudara mantan Menko Pohuka Mahfud MD tegas mengkritik putusan MA soal batas usia kepada ERA Menurut Mahfud, putusan MA tersebut destruktif karena cacat secara etik, moral, dan juga hukum Melalui kanal Youtube Mahfud MD Ovisial mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan peraturan KPU sudah sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Ia pun heran, MA justru menilai PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Mahfud pun menyarankan KPU untuk menerapkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan setiap putusan yang cacat moral tidak usah dilaksanakan Nah ini tiba-tiba dibatalkan katanya bertentangan Lebih bertentangan dengan yang mana Peraturan KPU sudah benar Itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya sudah rusak dan dirusak sehingga saya katakan males saya bicara yang kayak gitu-gitu biar aja tambah busuk, tambah busuk pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat, kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan aja apa yang mau kau lakukan, lakukan aja mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama Oleh sebab itu, ini bukan hanya catat etik, catat moral, tapi juga catat hukum Nah kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang catat moral saja apalagi catat hukum, catat moral tidak usah dilaksanakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyerahkan kepada masyarakat soal putusan Mahkamah Agung yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah menjadi 30 tahun saat dilantik Puan mengingatkan putusan tersebut berlaku untuk proses pemilihan kepala daerah Karenanya, keputusan yang dibuat harus bertujuan pelaksanaan pilkada berjalan baik, jujur dan adil Ya seharusnya keputusan MA itu, MA berlaku untuk proses-proses pilkada Itu kan untuk proses pilkada yang baik, berjalan jujur dan adil dan memang terbaik untuk pelaksanaan pilkada ke depan bagi bangsa dan negara Jadi ya selanjutnya silakan masyarakat yang kemudian melihat apakah itu terbaik atau tidak ya silakan masyarakat yang kemudian memberikan masukannya Sementara itu Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep yang disebut-sebut diuntungkan dengan terbitnya putusan MA itu bilang Secara aturan, putusan MA memang memungkinkan dirinya ikut pilkada meski ia masih menunggu putusan tersebut diteratkan dalam peraturan KPU Dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju Tapi itu kan belum masuk ke PKPU Saya nggak tahu prosesnya bagaimana Maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut Nah sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan Banyak saya maju atau tidak tunggu kejutannya di bulan Agustus Hingga sepekan setelah putusan MA dikeluarkan Belum ada penjelasan dari MA soal putusan yang dinilai sebagian pakar hukum Tata Negara Sebagai produk yang cacat hukum Terakhir, Ketua MA Agung M Syafrudin menolak berkomentar soal putusan yang dikeluarkan lembaganya Kalau itu saya belum baca deh, nggak bisa saya komentar ya Kita kan tidak boleh berkomentar karena ada putusan Nah, ya, oke ya Tapi kali untuk putusan 23 itu belum ada Oh belum, nggak boleh, kita boleh komentar-komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putusan MA yang mengubah atau menggeser batas usia minimal bagi seorang calon gubernur dan wakil gubernur Yang ditetapkan pada undang-undang semula Ketentuannya di sahab pendaftaran Pada putusan MA yang baru saya keluar digeser Pada sahab pelantikan Dan ini telah membuat heboh publik Yang cenderung menganggap Ini merupakan kesempatan Memberikan kesempatan kepada anak Presiden Kaisang Untuk bisa maju ke kontestasi politik Pekada Provinsi 2024 Sebab Kalau Seperti Yang tertera pada undang-undang Selama ini Kaisang belum memenuhi saran untuk maju Sebab Pada Sahab pendaftaran besok ini Umurnya belum lagi Cukup 30 tahun Sedangkan persyaratannya harus umurnya minimal 30 tahun Tetapi kalau Digeser Kepada sahab pelantikan Umurnya telah sampai 30 tahun Inilah yang menjadi Gonjang-ganjing di tengah-tengah publik Bahwa Banyak yang beranggapan Perubahan terhadap undang-undang Yang Dikeluarkan oleh MA ini Seakan-akan Gunanya Hanya untuk Memberi peluang kepada Kaisang Anaknya Presiden Sahabat WN Gayung bersambut Memang setelah Setelah putusan MA yang baru ini keluar Kaisang Menyatakan Memang Ingin maju pelukada Dan dia malah memilih Kalau bisa Untuk pelukada Jakarta Sahabat WN Yang jadi Pikiran Sekarang ini Bagi sebagian Orang Di tengah-tengah masyarakat Kenapa Kaisang Tidak Menunggu Saja Dibuka Nanti Kontestasi politik Pilkada IKN Untuk Gubernur Atau wakil gubernur Di Ibu kota negara Yang baru Di penajam Kelimantan Timur Kenapa kok Mau di Jakarta Sedangkan kita tahu Presiden Jokowi Dodo Yang adalah orang tua Dari Kaisang sendiri Itu Tampak Selama ini Sangat Bersemangat Untuk Memindahkan Ibu kota Negara Dari Jakarta Ke Kelimantan Timur Sana Ke IKN Harusnya Kaisang Dalam Upaya Mendukung Misi Ayahnya Biarnya Menunggu Pemilihan gubernur Untuk IKN Bisa saja Dia nanti Jadi gubernur Di sana Atau wakil gubernur Di sana Kenapa Dia memilih Jakarta Apakah Kaisang Tidak Mau Tinggal Di IKN Kalau Kaisang Saja Tidak Mau Tinggal Di IKN Bagaimana Dengan Yang lain Yang Akan Mendukung Program Istimewa Dari Ayahnya Ini Jadi Kalau Nanti Kaisang Jadi gubernur Di IKN Tentu Rakyat Akan Melihat Pak Jokowi Setelah Pensiun Jadi Presiden Bisa Jadi Nanti Beliau Tinggal Bersama Keluarga Di IKN Sebab Selama Ini Memang Kita Lihat Pak Jokowi Sangat Besar Sekali Ambisinya Untuk Segera Ibu Kota Negara Pindah Ke IKN Dan Untuk Sukses Pemindahan Ibu Kota Ke IKN Sahabat WN Terhadap Hal ini Bisa Saja Nanti Publik Mengatakan Ternyata Keluarga Dari Pak Jokowi Sendiri Tidak Mau Tinggal Di IKN Tidak Mau Jadi Gubernur DKN Tidak Mau Jadi Gubernur Di IKN Atau Wakil Gubernur Mana Mungkin Para Pejabat Lain Nanti Akan Bisa Dipaksa Atau Dipindahkan Ke IKN Kalau Anaknya Saja Tidak Mau Tinggal Di IKN Sahabat BN Memang Sekarang Ini Telah Jadi Buah Bibir Di Tengah Tengah Publik Terutama Sekali Tentu Di Kalangan Elit Bagaimana Nasib IKN Ini Kedepan Sepeninggal Pak Jokowi Tidak Lagi Presiden Apakah Nanti Akan Terus Secepatnya Pusat Pemerintahan Republik Indonesia Pindah Ke IKN Dan Presiden Serta Wakil Presiden Republik Indonesia Bersama Para Menteri Pejabat Setingkat Menteri Para Duta Besar Dan Para Pejabat Pemerintah Pusat Lainnya Tinggal Semuanya Di IKN Atau Bagaimana Sebab IKN Tidak Dekat Dari Jakarta Kalau Nanti Para Menteri Presiden Maka Presiden Atau Pejabat Lainnya Bolak Balik Dari Jakarta Ke IKN Wah Jauh Sekali Kecuali IKN Ini Letaknya Di Bandung Atau Letaknya Di Tenggara Selatan Mungkin Bisa Bolak Balik Tapi Kalau Letaknya Di Pasir Penajam Kalimantan Timur Sana Jauh Sekali Sahabat BN Semakin Hari Tampak Semakin Menjadi Buah Bibir Program Istimewa Presiden Jokowi Tentang IKN Ini Baik Ditinjau Dari Sisi Sulitnya Secepatnya Diwujudkan Ibu Kota IKN Ini Untuk Menjadi Pusat Pemerintahan Indonesia Mempun Diterjauh Dari Sisi Keuang Negara Untuk Mbiayainya Apalagi Kalau Diterjauh Dari Sisi Investor Yang Mau Menanam Kemodalnya Sana Demikian Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh